musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua salam jumpa lagi dengan channel reseksi dan teman teman semua semoga dalam kesempatan siang hari ini tetap dalam lindungan abl subhanahu wa ta'ala dan tetap dilimpahkan rezekinya kesehatan keumur yang panjang dari abl subhanahu wa ta'ala teman teman saya hari ini akan membuat mbaiki yaitu motor vario 125 bunyi waktu di starter di gas bunyi klotok klotok di bagian depan di bagian pandil nanti akan kita cek apa yang bunyi namun sebelum saya melakukan pengecekan jangan lupa like subscribe and comment di channel reseksi jangan lupa bunyikan loncengnya buat teman teman semua yang belum subscribe di channel reseksi dan bagi yang sudah subscribe di channel injeksi saya ucapkan terima kasih sudah terus setengbe di channel injeksi menyaksikan tutorial yang bermanfaat bagi teman teman semua dan khususnya di Indonesia umumnya di dunia mari teman teman ini akan saya lakukan percobaan dulu bagian mana yang bagian bikin bunyi nanti kita cek terus apa yang bikin bunyi kita lakukan nyalakan dulu mesinnya nah ini tidak bunyi nah bunyi klotok klotok ini teman teman yang akan kita perbaiki oke kita langsung pembukaan bagian bagian pan bel saya akan matikan dulu mesinnya ini ternyata ada bocor roli kita cek sekali yang bagian mana kita lakukan pembukaan bagian depan bagian rumah rollernya wow wow kita lihat yang bikin yang bikin ternyata ini teman teman masalahnya ini ini goyang ini yang bikin motok-kotok waktu dikas nah ini parah sangat kemakan nah ini yang parah juga kemakan kemakan dalam ini yang bikin bunyi kita lakukan penggantian V nya ini terus kita lakukan bagian pembukaan bagian belakang nah untuk bagian V mungkin ini kerusakan yang bikin klotok-klotok disini ya nanti kita lakukan penggantian untuk V roller nya ini apa namanya nanti kita cek tidak bisa kita pakai kunci biasa aja kita pakai kunci biasa kita lakukan pembukaan ini kapas gandanya masih bisa dipakai cuma nanti kita bikin bagi aja lah sekalian biar lebih enak lagi mungkin ini akan saya lakukan pembersihan dulu untuk rumah V roller nya kita cut dulu untuk videonya ini gini kita uji yang lama saya bikin ujian juga yang lama seperti apa dia goyang jadi bunyi otok-tok-tok dari sini ini goyang ini goyang jadi yang waktu dinyalakan dikasih bunyi otok-tok kita ganti yang baru kita rapatkan kalau yang baru dia tidak bunyi tidak kucang teman-teman kita lakukan pemasangan di bagian rumah V roller depan terus kita lakukan pemasangan pan bel kita tarik pemasangan pan bel kita lakukan pengencangan lalu kita lakukan panu belakang panu belakang oke panjang terus kita lakukan percobaan langsung sembuh klotok-klotoknya teman-teman oke teman-teman semua jadi permasalahannya cuma disini jangan bikin klotok-klotok nah ini minta diganti teman-teman sudah kita melakukan pemasangan tutupnya tadi sudah posisi dibuka kita coba halus sekarang kita sudah melakukan pemasangan tutup kita coba lagi suaranya hilang atau tidak langsung halus teman-teman untuk perbaikan selalu kita lakukan kita lakukan pemasangan tutupnya ternyata tidak ada jauh beda tetap halus juga cukup sekian teman-teman untuk perbaikan di bagian pan bel yang bunyi lotok-lotok pada kesempatan siang hari ini semoga bermanfaat teman-teman semua cukup sekian dari saya selamat menikmati salam iri selamat menikmati